Puluhan Ketua RTRW dan Perwakilan LPMPA Kota Palopo kembali mendatangi kantor DPRD Palopo pada Rabu 30 Oktober 2024. Tergabung dalam Forum Peduli Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kota Palopo, mereka menuntut penjelasan terkait insentif yang belum dibayarkan selama 10 bulan. Audiensi berlangsung di ruang rapat DPRD Kota Palopo dan dihadiri oleh tiga pimpinan DPRD serta anggota lainnya. Hadir pula Kepala Inspektorat Kota Palopo, Subair, yang ikut serta dalam diskusi untuk menyelesaikan persoalan insentif tersebut. Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis, menyampaikan bahwa pertemuan ini menghasilkan dua kesepakatan penting. Pertama, DPRD Palopo akan memberikan rekomendasi tertulis. Yang menyatakan, tidak ada pemilihan RTRW baru hingga insentif bagi pengurus yang lama dibayarkan. Namun, sosialisasi tetap dapat dilakukan karena sudah menjadi produk hukum melalui peraturan Wali Kota No. 57. Kesepakatan kedua menyatakan bahwa dalam waktu satu minggu, Inspektorat Kota Palopo akan merumuskan formulasi untuk memastikan ada atau tidak adanya pembayaran insentif yang tidak menyalahi aturan. Hasil formulasi ini akan menentukan apakah pencairan insentif selama 10 bulan dapat dilakukan dengan cara yang sesuai prosedur. Kesepakatan hari ini kita tunggu formulasi pembayaran dari pihak sebelah, baru kita lakukan sesuai dengan prosedur. Terus, kalau untuk permintaan dari audiens, mereka meminta untuk rekomendasi, kami akan keluar rekomendasi. Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Palopo, Subair, nambahkan bahwa insentif tersebut telah dianggarkan dalam APBD. Dan seharusnya dapat dibayarkan. Pihaknya kini sedang berkoordinasi dengan PJ Wali Kota Palopo dan akan menjalin komunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau WPK untuk memastikan formulasi yang sesuai aturan dalam pembayaran insentif ini. Itu karena ada anggaran, maka tentunya akan dibayarkan. Karena ada anggaran, cuma kita cari regulasinya tepat. Karena kita tidak mau melakukan pembayaran tanpa rekomendasi. Kan rekomendasi banyak-banyak orang, apa kan? Dalam hutan, kita kan sudah begitu. Ada salah. Ini tetap pandang ada. Dengan kesepakatan ini, para ketua RTRW dan LPMK diharapkan memperoleh kepastian pembayaran insentif yang telah lama tertunda. Dari Kota Palopo, Nada Gabrilia Seruya TV mengabarkan.